Baik, selamat sore rekan-rekan mahasiswa Hari ini kita akan ada penjelasan sedikit tentang materi terakhir sebelum UTS Di sini kita akan tambahkan sedikit coding di form transaksi khusus di tombol baru Biasanya kalau kita ingin melakukan sebuah transaksi maka kita klik tombol baru Nah, di sini maka nomor transaksi penjualan semua ini field-fieldnya bersih Dan kita mengisi nomor transaksi penjualan secara manual Nah, sekarang kita bingung Di sini ini transaksi yang mana sedangkan nomor transaksi penjualan ini kan sifatnya itu primary key Jadi tidak boleh ada nilai yang sama dan harus diisi wajib ya Unique dan wajib diisi Nah, sedangkan kita tidak tahu bahwa ini transaksi yang keberapa Kalau kita 0,2 maka ini sebetulnya sudah ada transaksi nomor 2 0,3 juga sama ya sudah terisi Nah, di sini kita akan membuat Kita akan menambahkan coding di tombol baru Yang fungsinya adalah untuk mengatur nomor transaksi ini Ini agar yang pertama memudahkan pengisian karena terisi otomatis Yang kedua agar tidak ada yang sama dengan nomor transaksi yang sebelumnya Dan di format sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi Ya, seperti contohnya yang berikut ini Nah, jadi di sini kita punya form transaksi penjualan Nah, kita klik baru Nah, maka terisi seperti formatnya seperti ini SO ini singkatan dari sales order Ya, kemudian garis miring 27 Ini menandakan tanggal terjadinya transaksi Yaitu hari ini 0,4 bulan April 2020 Dan 0,0,0,1 Nah, ini adalah transaksi yang pertama yang terjadi di tanggal hari ini Tanggal 27 April 2020 Maka, ini seperti biasa kita klik isi today Kita isi ID pelanggan, kode barang, jumlah jual Nah, ketika di klik simpan Simpan Maka nanti akan tersimpan ke tabel hit Ya, seperti biasa ya Nah, kalau kita cari juga sudah ada Cari Nah, berarti ini sudah masuk ke dalam tabel Ya Nah, berikutnya ketika kita close Kita close Dan ada pelanggan datang melakukan transaksi Maka kita buka lagi Klik baru Nah, maka dia akan menambah secara otomatis Pengisiannya terjadi otomatis Ya Sales order 27.04.2020 Transaksi yang ke-2 0,0,0,0,2 Berarti ini transaksi yang ke-2 Nah, maka kita isi Kode barang Misalnya yang dia beli-beli adalah Handphone Jual Nah, kita klik simpan Nah, ini transaksi yang ke-2 Ketika kita klik baru lagi Maka ini transaksi yang ke-3 Ya Begitu seterusnya Ya Kita batalkan saja Begitu seterusnya Ya Kalau misalnya Ada transaksi lagi Nambah lagi ke-3 Ada transaksi lagi Nambah lagi ke-3 Ini disesuaikan dengan Tanggal transaksi Yang ada di Tanggal transaksi Atau tanggal yang ada di komputer Atau di laptop masing-masing Ya Jadi, kalau tanggalnya error Berarti di sini Salah juga ya Error juga Nah, maka tolong dibetulkan dulu Tanggal Format tanggal yang ada di komputer Di laptopnya Nah, sekarang Bagaimana caranya Nah, caranya Kita Lakukan Seperti ini Yang pertama Coba dibuka Di tabel hit Di design view Pastikan nomor transaksi ini Ya 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 Kemudian Fill size-nya Minimal Atau ya 20 lah Ya 20 20 20 karakter Ya Karena nanti ada formatnya So So garis miring So garis miring Tanggal berapa Bulan berapa 001 Nah, maka fill size-nya kita atur 20 Ya Kemudian Buka tabel hit-nya Hapus semua record yang sudah diisi Nah, kemarin kan ada nih 001, 002, 003 Nah, seperti mungkin Kalau di tabel mahasiswa Itu Di tabel Di tabel hit transaksinya Seperti formatnya 001, 002 Nah, ini dihapus Ya Dihapus Nah Pastikan tabel hit Nomornya Belum ada transaksi sama sekali Ya Nah, kita close Nah, kemudian Buka form transaksi penjualan Design view Nah, si tombol baru Coding-nya kita ganti Ya Tab event Kita buka coding-nya Nah, ini Coding-nya kita ganti dengan yang baru Kalau kemarin kan Coding-nya itu hanya sederhana saja ya Hanya do cmd go to record Ag new record Gitu ya New record New record yang baru Hanya Satu baris Satu dua baris Nah, sekarang Kita tambahkan Dengan Coding seperti ini Ya Nah Coding ini Bisa kalian lihat Di dalam file Tugas Di dalam file Code Nomor otomatis Ya Yang ada di e-learning ya Nah, ini coding-nya bisa kalian Ketikan bisa kalian lihat Ya Nah, sekarang saya coba jelaskan Nah, ini private sub BTN baru berarti Coding ini Kita ketikan di tombol baru Ketika di klik Dijalankan ketika di klik Ya Bersifat private Nah Kita sediakan Sebuah variable Tanggal dan nomor Ya Yang pertama tanggal Kita singkat dengan TGL Tanggal Kita format Formatnya yaitu Dengan menggunakan Format DED DED ya Nah, DED ini Dengan format Tanda kutip Nanti formatnya DD D Garis miring MM MON Garis miring YY YE YE Kita hitung Berapa karakter Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Delapan karakter ya Nah Delapan karakter Oke Kemudian Ketika di klik Si Aplikasi Akan mengecek Ke record terakhir dulu Nah, maka Do CMD go to record E-class Artinya dia menuju Ke record terakhir dulu Nah Kalau record terakhirnya Belum ada Atau sudah ada Nah, disini ya Kita lihat Kalau sudah ada Nah Dia cek Maka Jika sudah ada ini ya Mid Mid ini Seperti kalian belajar di Excel Adalah untuk mengambil Karakter dari tengah ya Nah Jika Karakter dari tengah Dari Field nomor transaksi Dimulai dari karakter keempat Sebanyak delapan karakter Adalah tanggal Maka Nah Ya Dimulai dari karakter keempat Sebanyak delapan karakter Dari mana pak? Dari sini Ini delapan karakter Ya Kemudian Dimulai dari karakter keempat Kenapa? Dimulai dari karakter keempat Karena nanti kita formatnya Seperti ini SO Dua karakter Garis miring Tiga karakter Baru Karakter keempatnya adalah Tanggal Ya Maka disini Nomor faktor transaksi Dimulai dari karakter keempat Nah Dari tanggal berarti ya Sebanyak delapan karakter Delapan karakter Yang ini Delapan karakter Day Garis miring month Garis miring years Ya Dua digit Dua digit Dua digit Ditambahkan dengan garis miring Jadi totalnya delapan karakter Sama dengan tanggal Maka Apa yang dilakukan? Nah Maka variable nomor Kita isi dengan Nomor faktor transaksi Kita isi Empat karakter Ya Dari Empat karakter Nomor Sama dengan value Dari nomor Ditambah satu File ini Singkatan dari value Function untuk mengubah Variable string Label menjadi number Ya Karena tadi kan kita Cek bahwa Si nomor transaksi Nomor faktor transaksi Transaksi itu Tipe datanya Sortex Ya Nah Seperti yang kita tahu kan Sortex tidak bisa ditambahkan Ya Maka kita ubah dulu Menggunakan function value Kemudian Nomor Sama dengan Trim String Nomor Artinya ini Function untuk Meniadakan Karakter spacebar Atau spasi Nah disini yang penting Maka nomor Mid Diambil dari karakter tengah Dia tambahkan 0 0 0 1 4 Dikurang Panjang karakter dari nomor Ditambah nomor Artinya nanti Nomor ini Ditambahkan 1 Jika Jika apa-apa Sudah isi Ya Sudah isi Eklese Eklese-nya sudah isi Nah Tapi jika belum Else Nomor itu Formatnya Hanya 0 0 0 1 Itu makanya ketika kita Transaksi yang pertama Di tanggal hari tersebut Di tanggal tersebut Maka 0 0 0 1 4 karakter 0 0 0 1 Ya Jadi 4 karakter Tapi jika sudah isi 0 0 1 Maka dia lakukan Else If-nya yang ini Ya Nah yang mid Yang ini Jadi dia akan bertambah 0 1 Berarti Tambah 1 0 2 Tambah 1 0 3 Tambah 1 0 4 Berarti seperti itu Ya Ini jika karakternya sudah terisi Ini jika belum Artinya ini yang pertama Maka kita format nomornya itu adalah 0 0 0 1 Ya Kemudian Dipastikan jika ada if Berarti ada and if Kemudian dia Ini adalah Function Atau coding Untuk menuju ke record yang baru Nanti format nomor fakturnya Seperti ini SO Sales order Tambah Garis miring Tanggal Tambah Garis miring Tambah Nomor Ya Nomor ini seperti yang tadi sudah dijelaskan Kemudian Ini prosedur Kalau keluar Ya Jadi kalau tidak terjadi apa-apa Ya exit saja Gitu ya Kemudian Ini tinggal prosedur yang sama Seperti yang tadi Saya jelaskan Dia akhiri dengan N sub Nah Hasil akhirnya Maka nanti si coding ini Diketikan Di tombol baru Yang harus diperhatikan adalah Tolong cek Apakah di Aplikasi masing-masing Si tombolnya Namanya BTN baru Nah ini disesuaikan Ya Kemudian Sesuaikan juga Nama fieldnya Yang paling penting Nomor faktur transaksinya Ya Ini apakah di kalian itu Nomor faktur penjualan Nomor faktur saja Atau misalnya Kode faktur Nah itu disesuaikan Ya Tanggal dan nomor itu Juga disesuaikan saja Dengan Yang diketikan di coding Ya Kemudian Nah ketika di klik Maka si kursor ini Aktif atau set fokus Kalau di coding Itu di field ID pelanggan Nah ini juga disesuaikan Apakah di kalian ini Namanya kode pelanggan ID pelanggan Atau mungkin Tabelnya customer ID customer Nah itu disesuaikan Ya Nanti ini silahkan Diketikan Di Tombol Baru Ya Jadi saya ulang Tadi dipastikan dulu Yang pertama Tabel hitnya Ini 20 Ya Field size-nya Atau karakternya Kemudian Dikosongkan Recordnya Kalau ada yang 001 002 Dikosongkan Baru Kita ketikan Coding Yang ada Di File TXT Tadi Di file Notepad Tadi Kedalam Tombol Baru Ini ya Diketikan Jadi coding Tombol barunya Diganti Nah silahkan Disesuaikan Maka nanti Hasil akhirnya Seperti ini Kita buka Karena ini transaksi yang pertama Berarti klik baru Sales order Garis miring tanggal 27 Garis miring bulan 4 Tahun 2020 001 Transaksi yang pertama Ya Nah kita today Oke Kita beli Nah Simpan Ya Ini sudah tersimpan ke tabel Ketika kita klik baru Berarti transaksi yang kedua Ya Nah yang kedua ID pelanggan Set focus Berarti kita pilih ID pelanggannya Kalau ini Kita isikan tanggal Isikan tanggal Kemudian Barang yang dibeli apa Kita isi jumlah jualnya Ya Nah Kalau sudah Kita simpan Nah Kalau ada yang baru lagi Berarti transaksi yang ketiga Kita batalkan saja Ya Jika terjadi perubahan tanggal Nah ini kan Sudah ada Transaksi tanggal 27 April Ada dua transaksi pak Oke Nah Ibaratnya kita berganti hari Artinya berganti tanggal Ya Berarti nanti Besok tanggal 28 Nah Dicoba lagi Seharusnya Kalau kodenya betul Ketika di klik baru Maka Formatnya SO 28 Bulan 4 Tahun 2020 Balik lagi ke 001 Seperti itu Ya Oke Oke Nah kita lihat ya Sekarang saya sudah ubah tanggalnya Jadi tanggal 28 Ya Nah sekarang berarti Kalau 28 Transaksinya Balik lagi ke 001 Seperti yang kita lihat Di sini tab ini ada Tanggal 27 Sudah ada dua transaksi Nah Karena Saya sudah ubah tanggalnya Menjadi tanggal 28 Artinya berganti hari Maka ketika di klik baru Ini Balik lagi ke 00 001 Tapi ada yang berubah apa Tanggalnya Berubah Ya Nah seperti itu Kita isi Misalnya tanggal Berarti tanggal 28 Ya Nah Seperti itu Jadi Ada yang Berubah Yaitu Tanggalnya Kalau bulannya berubah Nanti otomatis Di sini Tanggalnya berubah Bulannya berubah Balik lagi ke 001 Jadi Kita tidak usah Repot-repot Oh transaksi yang keberapa Tidak perlu takut Salah mengisi nomor faktur Dan tidak ada duplikasi Itu yang paling penting Tidak ada Nomor faktur Transaksi yang Salah Atau sama Ya Seperti itu Terima kasih Silahkan Dibereskan Semua Objek-objeknya Ya Sebelum minggu depan Kita akan UTS Ya Nah silahkan Tugasnya Dibereskan Sampai sini Dan di upload Terima kasih Selamat sore Selamat menikmati